Halo guys, jumpa lagi di channel Sigi Media Net Pictures Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Suzuki MT Hariono Jakarta Timur Seperti biasa, saya sekarang didampingi oleh Bapak Anang, sales dari Suzuki MT Hariono Kita saat ini mau review produk terbaru dari Suzuki Produk apa itu? Suzuki Espresso Kita akan tanya-tanya ke Pak Anang, fitur apa saja yang ada di Suzuki Espresso ini Dan kita akan bedah dan review lengkap mobil ini guys Untuk lanjutkan video ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe ya guys Check it out! Oke Pak Anang, coba perkenalkan ke kita, customer atau penonton YouTube Sigi Media Net Pictures Ini mobil ini fitur, kemudian apa saja keunggulannya nih Pak? Oke Suzuki, untuk tanggal 11 Agustus kita akan launching produk baru yaitu Suzuki Espresso Atau orang bilang susu kopi-kopi dari India Oke, sebenarnya untuk Suzuki Espresso ini kita pengganti dari Suzuki Karimun Wagon Air Untuk tampilan depan, memang kita perbedaan banget Kelihatan gagah banget ya dari grill, lampu Terus untuk penampilan juga udah kelihatan beda jauh banget ya mas Dia lebih sporty untuk saat ini Terus untuk lebarnya, kita memang untuk saat ini serba 0,5 mas Yang pertama, lebarnya 1,5 Tingginya, oh panjangnya kita 3,5 Tingginya hampir 1,5-1,6 mas Jadi, pas banget buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang generasi muda yang butuh armada yang untuk jarak dekat Mungkin untuk jalan yang rusak Soalnya grand cleaning-nya ini dari atas ke bawah itu 1,80 mili Jadi, aman lah mas Lumayan tinggi ya pak Ini tampilannya mirip SUV-SUV gitu ya Iya Agak gagah Jadi kalau kita lihat guys, untuk grill depannya Kalian pasti nggak asing nih mirip mobil apa nih Ya, jadi kalau dari lihat tuh Kita dari depan tampilannya SUV Tapi ini mini ya pak Anang ya Ya, ini tampilan mininya Yang mungkin nggak jauh bahan bakarnya konsumsinya sama Karimun Wagon Air mas Kita 1000 cc mas Maksimal torsinya dia di angka 90 perbandingan 3,5 mas Irit berarti ya pak ya? Pastinya lebih irit, jauh lebih irit Kita dari depan, kalau dari samping kita untuk tahun jualan lagi yang velgnya mas Lebih kelihatan sporty banget Oh iya Kita memang masih pakai radial 14 mas Kita ukurannya 165 perbandingan 70 Kemudian ini ada fendernya ya Ya ada fendernya ini lebih Jalan-jalan yang rusak mungkin Banyak polisi tidur Ibu-ibu yang pakai Untung antara anak sekolah ini lebih Safety lebih enak lah istilahnya gitu kan Terus untuk yang ke belakang mas Kita lihat belakangnya pak Anang Lihat belakangnya ini yang biar kelihatan lebih sporty lagi mas Kita ada spoiler 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 itu kita udah asli nempel ya mas ya Udah bawaan nih guys Udah bawaan Terus disini ada depogernya mas Ini mobil yang lumayan istilahnya terjangkau Tapi udah ada depogernya Depogernya Jadi untuk embun atau apa Udah embun ya pak Jamur aman lah untuk di belakang Terus kalau kita mas untuk buka bagasi Nanti kita bisa lewat kunci Ataupun ada pintu buat buka sebelah kiri Kita buka ya Oke kita coba lihat nih guys bagian belakangnya Pak Anang akan coba buka bagasinya Ini kalau kalian lihat lampu belakangnya mirip punya Baleno ya pak Anang ya Desainnya Desainnya lebih keren lah Wih bagasinya gede banget Lumayan luas signifikan kita kalau dibandingkan sama kompetitor Kita memang jauh lebih Jauh lebih luas Luas Apalagi kalau kita Pengen lipat untuk Yang di depan Kita tidurkan Itu pasti jauh lebih luas lagi Ini bisa buat Taruh satu Dua Tiga koper ini ya pak Anang Ya masih bisa Tiga koper ini cukup nih sampai Ini dia tinggi Kemudian pada bagian atasnya Bisa ditaruh tas-tas kecil gitu ya Ini bagian belakang juga Sudah Sudah Ada sensor parkir ya pak Ada Kita ada sensor parkir Bagi ibu Mungkin mobil kecil kalau pengen pakai kamera nanti bisa kita aturin Bisa ditambah ya Kita bantu untuk aturin Kemudian kalau kita lihat bumper belakangnya juga dia sudah sporty stylenya ya Dan ada ini guys buat hook nih buat Derek menarik mobil Ini mirip kayak ini apa namanya mobil off-road lah ya Pak Kalau kita mungkin ini perpaduan antara Jimny dengan Baleno lah ya mirip-mirip ya Ya nggak jauh beda dengan lebih murah harganya Oke ini harganya juga terjangkau ya Pak Sangat-sangat terjangkau Islanya sesuai lah dengan islanya apa yang telah ada di dalam mobil ini mas Harganya cukup signifikan nanti kita bahas ya Oke kita lihat dulu tutup lagi Pak Anang Oke Nah guys ini kalau kalian lihat eksteriornya cukup gagah Walaupun ini mobilnya kecil mungil Tapi dia kesannya atau gayanya gaya SUV ini ya Nah kalau di bagian depan ini lampunya dia masih halogen Karena kita kan segmennya ini di bawahnya karimun Pak ya Jadi lampunya masih halogen Kemudian ini bagian grillnya juga ganteng banget Ini kayak mirip punya Range Rover Nah kalau kita lihat mobil Range Rover mirip-mirip kayak gini ya Pak ya Ini lampunya kemudian ini ada sennya di tengah Nah ini ada macam ornament Mungkin buat fog lamp nanti mas Mungkin bisa dikasih fog lamp Ini disini standarnya belum ada fog lamp Ini untuk grillnya Radiatornya kemudian ini untuk hook derek nih Derek Untuk towing Nah kita lihat bagian atasnya Ada antena Nah antenanya ini bisa kita tarik ya guys Ini antenanya Kemudian untuk handle pintunya Ini saya pakai punya karimun dulu ya Ban depan belakang sama dia menggunakan MRF ZTV Ini ban dari India kali ya Pak ya India ya Dari India ukurannya tadi sudah disebutkan Pak Anang Ground clearnya tadi sudah disebutkan juga 18 cm ya guys Cukup tinggi Jadi ini cukup tangguh untuk di medan-medan yang jelek nih guys Juga ini mas Untuk bannya dia masih tinggi Jadi untuk jalan rusak ataupun buat apa Dia masih 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 kuat lah Untuk penumpang yang banyak juga barang di belakang Dia masih mampu lah Nggak asur ke ban Buat kalian yang mau ini Pak Teman-teman kalau yang mau ganti pelk gede juga masih ada ruangan gede Masih bisa untuk 15 cm Ini 15 cm atau 17 cm masih masuk ya Pak ya Bisa untuk masuk Tapi untuk jalan di kota aja Di kota ya Jadi ini gaya-gaya nanti kalian tinggal modif sesuai selera Ada yang ingin off-road nanti banyak tinggal diganti yang off-road Atau yang gaya ceper nanti kalian bisa gedein pelknya Pada bagian belakang ini tadi sudah disebutkan mirip baleno Di sini ada emblem espresso Kopi-kopi ya Oke Pak Anang kita lihat interiornya dulu ya Oke silahkan silahkan Mas Ayo siap Sisi mengemudinya kita lumayan ya Mas Kita masih bisa mundur juga ini Masih jauh banget kalau pengen mundur jauh Tapi untuk standarnya ini Jadi kalau untuk yang tinggi 170 cm Kita masih lumayan Untuk atasnya kita masih untuk titik ini sampai ke atas nih hampir 1 meter Mas Untuk titik ke atasnya Jadi kita untuk sudut lututnya juga masih lumayan banyak ruang leganya Oke ini yang manual ya Pak Jadi kalau kalian lihat ada 3 pedal Kemudian ini kuncinya juga sudah pakai yang immobilizer Ya Ya kunci sudah immobilizer Yang satu pakai remote Yang satu masih manual Manual Oh iya ini ada 2 nih guys Satu yang remote Satu yang manual Oh bisa dikasih 2 begini ya R3 aja nggak dikasih ya Oke untuk MIIDnya ini cukup keren ini Mas Di espresso ini Kita ada di sebelah kiri Unik ya Positinya pas di tengah Unik dia di sini Jadi untuk range kilometer Permakaian jaraknya kita nanti di sini Mas Angka ini kosong itu Nanti akan dia ngebaca Terus ini MIIDnya Untuk handrake, setibel, ollie Itu ada di sepatu kotak ini Mas Bentuknya juga unik ya Pak Dia lingkaran hampir segede setir loh ini Jadi memang ini mobil tampilan luarnya Mobilnya juga sudah unik Kemudian di dalamnya dia juga unik Ini tampilan MIDnya dibalut di dalam lingkaran ini guys Ya di atas ini ada MID yang di mobil normal itu di depan setir ya Pak ya Ini mirip-mirip Toyota Vios jaman dulu Kemudian kayak Yaris jaman dulu Oh ya guys ini mobilnya juga sudah dilengkapi dengan airbag ini guys Walaupun ini mobilnya tergolong mobil yang terjangkau Ini kelasnya ini dibawahnya Karimun Wagon R Tapi dia sudah dilengkapi dengan airbag di kedua titik nih guys Sisi penumpang dan ada sisi pengemudi Oke kita akan lihat lagi fitur yang lain Spion nih guys Spionnya ini untuk menyetel Kacanya dia masih pakai manual ya Jadi dia masih digeser-geser begini Ya karena ini kan mobilnya mobil yang terjangkau SCGC ya masuknya Jadi fitur-fiturnya disunat ya Supaya harganya juga lebih terjangkau Kemudian di bagian sini tombol-tombolnya juga gak ada Yang biasanya ada fog lamp Kemudian yang lainnya dia gak ada Nah kemudian satu lagi Nah ini untuk ngelock jendela atau pintu Dia disini guys Di sebelah kanan dia tidak ada tombol apapun Nah pertanyaannya Nah bagaimana untuk menaikkan dan menurunkan jendela atau kaca Dia pindah ke dalam sini nih guys Nah ini tombol untuk menaikkan dan menurunkan kaca Pintu depan kanan kiri ada di bagian tengah konsol ini guys Atau di bawah head unitnya Nah kita akan coba ya Kita akan coba turunkan nih guys Nah kita coba naikkan Tapi dia belum otomatis nih guys Jadi dia masih perlu ditahan kalau naik Nah kemudian Yang sebelah kiri juga Yang sebelah kiri juga tuh Nah oke Disini ada beberapa informasi yang keren ya Mobil ini speedometernya sudah digital Sudah digital namun dia tidak ada RPM meternya ya guys Kita lihat tuh tidak ada RPM meternya Kemudian bagian kiri dia ada Apa namanya Parking brake Ada indikator sabuk pengaman atau safety bed Ada indikator bahan bakar Dan indikator Ini Konsumsi BBM Nah kita pencet knobnya Nah ini ada Average nya Kemudian range nya Wah ini odometernya disini ya Dia pencet-pencet Kemudian ini ada tripnya Trip A trip B Ada konsumsi BBM real time Dia minim Dia sangat minim sekali fiturnya guys Apa namanya Informasinya jadi Lebih sempit Tapi oke lah untuk harga 150 jutaan ya Kemudian Nah Tapi Dia sudah dilengkapi dengan Head unit Yang Digital nih guys Touchscreen 7 inci Nah ini menunya banyak juga Ada TV tuner Eh sorry Radio Kemudian ada USB Kemudian ada AUX AUX ini kalian bisa pasangkan Kamera mundur di belakang ya guys Atau Kamera depan Kemudian Terima telepon Bluetooth Dan ini settingnya nih guys Ya ini belum Android Dia masih pakai Apa namanya Software bawaannya Kemudian kita melihat Pada bagian bawahnya Ini ada tombol jendela Yang tadi itu buat buka tutup jendela Dan ada tombol Hazard Nah kemudian Pada bagian bawah lagi Kita melihat ada Tombol AC Nah AC nya masih manual Seperti biasa Ini untuk Arah angin Kemudian ini Kecepatan blowernya Dan ini adalah Tingkat ke Sejukannya ya Tingkat ke tingkatnya Ini untuk Menyaikan Menyalakan dan Mematikan Ini defogger Bagian belakang ya guys Jadi Kalau disini Kalau disini Dia untuk Kaca depan Ini untuk Menyalakan Defogger Di pada bagian Belakang Kemudian ini Tombol Untuk Sirkulasi anginnya Dia tidak hidup Ternyata Kemudian ini apa ya Ini geser Oh Dia digeser Sistemnya guys Jadi bukan Dipencet Tapi dia untuk Memilih Sirkulasi angin Di dalam Sama Ventilasi luar Dia digeser Modelnya seperti ini Oke Kemudian pada Bagian bawah lagi Ada Tolokan 12V nih guys Ada port Charger 12V Nah Kemudian Ini kita Ada Ada Cup holder Jadi tempat minum Tempat minum Kalian bisa Taruh minuman Ada dua Disini Iya kan Dia ada dua Dan di bagian depannya Ada Tempat untuk Naruh Handphone Atau naruh Receh Atau naruh Kartu E-money Dan lain-lain Bisa Kalian disini Guys Nah Ini Espresso ini Tersedia Dalam Satu tipe Saja Jadi tidak ada Tipe lain Hanya Ada dua Varian Yaitu Varian Matic Dan Varian Manual Kebetulan Yang sedang Saya review Ini adalah Varian Yang manual Ini Porsenelengnya Sama lah Kayak Mobil-mobil Nain ya Ini terbuat Dari plastik Semua Kemudian Untuk Rem tangannya Rem tangannya Masih Menggunakan Rem otot Tarik-tarik Begini ya Guys Nah Oke Kita Mengarah Ke Bagian Jok Bagian Joknya Ini Penganut Model Jok Potong Jok Potong Ini Dia Langsung Jadi Satu Begini Kepala Dengan Badannya Kemudian Dia Dilapisi Dengan Fabrik Kemudian Dilapisi Dengan Fabrik Ini Buat Kalian Fabriknya Mungkin Ini Apa Namanya Perlu Dilapisi Lagi Supaya Lebih Bersih Nanti Buat Kalian Yang Punya Anak Kecil Atau Suka Makan Di Dalam Mobil Ini Tidak Disarankan Tidak Dik Cover Jadi Sebaiknya Dikover Supaya Ininya Tidak Rusak Dan Tidak Kotor Kemudian Ini Dia Ada Lucu Ada Strip Strip Putih Ababu Tua Dan Ababu Muda Ini Biar Terkesan Lebih Sporty Gitu Ya Untuk Seatbed Ada Seatbed Ada Empat Titik Depan Dua Belakang Juga Dua Oh Iya Belakang Dua Belakang Dua Belakang Dua Kemudian Kemudian Sun Sunfisher Normal Ini Perlengkapan Wajib Spion Tengah Kemudian Spion Tengah Dan Sunfisher Sebelah Kiri Nah Kemudian Untuk Kisi-kisi AC Ada Empat Ada Di Sebelah MID Ada Dua Kanan Kiri Pojokan Kanan Kiri Juga Pojokan Kanan Kiri Dan Untuk Nyetel Spion Kata Spion Yang Kiri Masih Pake Engkol Gini Ada Laci Ini Dan Sebelah Kiri Tempat Minum Tempat Minum Seperti Ini Sama Dengan Yang Di Sebelah Kanan Oke Guys Untuk Bangku Kedua Di Pintunya Ini Untuk Menurunkan Dan Menaikan Jendela Ini Masih Menggunakan Engkol Seperti Mobil Suzuki Karimun Wagon R Ya Guys Nah Ini Karena Harganya Terjangkau Jadi Fitur-fiturnya Disunat Dikit-dikit Guys Nah Oke Kemudian Untuk Pada Baris Kedua Ini Joknya Dia Jadi Satu Ya Bukan 50-50 Dia jadi Satu Jadi Kalau Ini Direbahkan Dia juga Semuanya Langsung Direbahkan Kayak R3 Yang Keluaran Pertama Nih Guys Kemudian Di Konsolnya Ini Ada tempat Minum ya Atau Kotak Buat Naruh Sesuatu Nah Ini Ini Engkol Yang Tadi Saya Bilang Oke Nah Ini Untuk Sand Dia Ada Di Bagian Ini Depan Di Samping Bukan Di Spion Jadi Yang Penting Untuk Selamatan Untuk Pengendara Yang Sedang Di Berada Di Samping Dia Akan Ternotifikasi Bahwa Mobil Ini Akan Melakukan Gerakan Berbelok Nah Kemudian Untuk Air Weepernya Dia Ada Di Sini Ada Di Cup Mesin Kalau Mobil Lain Biasanya Agak Maju Di Sini Ya Nah Kita Akan Lihat Isi Mesin Ya Guys Kita Akan Lihat Cup Mesin Kita Buka Kita Buka Cup Mesin Kita Akan Lihat Mobil Nah Ini Untuk Isi Sikap Mesin Dia Menggunakan Mesin 1000cc Sama Dengan Yang Digunakan Karimun Wagon R Kita Lihat Isinya Apa Aja Ini Case Nah Dia Itu Tiga Silinder Karena Dia Ada Tiga Busi Satu Dua Tiga Kemudian Ini Filternya Dia Air Indeks Dari Depan Gini Dia Lebih Dia Menghirup Udaranya Lebih Dingin Dari Depannya Kemudian Dia Juga Remnya Udah ABS Jangan Salah Walaupun Harganya Murah Kalau Dibilang Murah Tapi Remnya Dia Udah Menggunakan ABS Ini Untuk Tabung Oli Ini Oli Rem Dan Dia Menggunakan Aki Nah Ini Akinya Dia Menggunakan Seri Yang Ketoran Berapa Ya Nah Ini Ada Serinya Ini Akinya Dia Menggunakan Seri 38B 2 0 MF Dia Menggunakan Yang Ini Seri Ini Kemudian Ini Ada ECU Ya ECU Ya Ini Ada ECU Di Sini Ada Kotak Sikrinya Kemudian Ini Untuk Radiator Ini Untuk Apa Ya Ini Mesinnya Kecil Ya Karena Dia 1000 CC Jadinya Dia Apa Namanya Untuk Dimensi Mesinnya Juga Kecil Nah Ini Tadi Ini Selang Untuk Menyemprotkan Air Wiper Ini Kesini Isinya Disini Ya Di Depan Di Belakang Ada Lagi Ya Oh Di Belakang Ada Wiper Ya Oh Ya Pak Anang Untuk Harga Boleh Tahu Kisaran Berapa Harganya Cukup Sangat Terjangkau Mas Untuk Konsumen Untuk Mempunyai Mobil Ini Mobil Ini Harganya Jauh Lebih Murah Dibandingkan Pickup Harganya Itu Sama Dengan Karimun Wagon Air Yang Kemarin Untuk Yang Tipe Yang Tertinggi Tipe AGS Untuk Matic Itu Di Angka 164 Kalau Yang Manual Di Angka 155 Itu Belum Dipotong Promo Apabila Konsumen Segera Japri Ke Anang Mas Kalau Yang Mau Beli Kredit Bisa Juga Untuk Kredit Kita Ada Beberapa Pilihan Konsumen Mau Pengen DP Yang Sekitar 15 Jutaan Angsuran 3 Jutaan Itu Bisa Nanti Tinggal Hubungin Aja Ke Anang Untuk Promo Saat Ini Tetap Masih Ada Promo IEM Apa Gias Tetap Ada Juga Mas Jadi Tinggal Japri Aja Gampang Nah Kalau Mau Japri Nomornya Berapa Mas Boleh Kasih Kalau Mau Japri Bisa 08211 2374 901 Atau Kalau Mau Dateng Langsung Bisa Mas Di Wisma Indomobil MT Hariono Cavling 8 Jadi Tinggal Pencet Aja Suzuki MT Hariono Nanti Ketemu Sama Anang Langsung Nyobain Mobilnya Mas Biar Langsung Tahu Rasanya Gimana Suzuki Espresso Ini Mas Bisa Test drive Ya Pak Ya Kalau Nanti Dateng Test drive Untuk Saat Ini Memang Kita Belum Bisa Keluar Karena Kita Nunggu Plat Nomernya Mas Kalau Nanti Udah Keluar Bapak Ibu Bisa Kalau Pengen Nyobain Seperti Apa Si Suzuki Espresso Ini Mas Kalau Nyoba Disini Ini Kan Cukup Lapang Muter Boleh Ya Boleh Pokoknya Pengen Tahu Tanjakan Turunan Terus Jalan Siksak Masih Bisalah Disini Nah Oke Guys Tadi Penjelasan Lengkap Dari Pak Anang Mulai Dari Review Eksterior Interior Harga Dan Cara Pembelian Guys Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Sikiminate Picture Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Dadah Sampai 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 Sampai